Ini juga ada informasi lain nih, bahkan mengenai harga beras yang juga meresahkan masyarakat tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah lainnya terkait dengan masih tingginya harga beras di pasaran. Meskipun sudah memasuki masa panen, namun harga beras di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat nampaknya masih terpantau tinggi. Harga beras berkualitas menengah terpantau masih tinggi di sejumlah pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat, sekitar 12.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk beras kualitas rendah harganya 9.000 sampai 10.000 rupiah. Ini sudah masuk masa panen dan diharapkan mampu menekan harga beras di pasar-pasar tradisional ya, sehingga para ibu juga tidak lagi harus memutar otak. Tapi ini kita akan lihat juga di Pemekasan, Jawa Timur, ini saudara hasil panen pada, panen padi ya, petani di desa Betet juga ini menurun di Pemekasan, Jawa Timur. Penurunan diakibatkan faktor cuaca yang membuat kualitas padi pun jadi tidak maksimal. Penurunan hasil panen saat ini mencapai 2% dibanding musim tanam sebelumnya. Faktor tingginya curah hujan diperkirakan menjadi penyebab turunan kualitas padi. Dan untuk menghindari kerugian yang semakin besar, petani pun terpaksa melakukan panen lebih dini karena memang khawatir padinya jadi cepat membusuk karena memang cuaca curah hujan juga masih tinggi di wilayah ini. Kalau ternyata makanya para petani masih bergula.